Halo para pecinta Battletruck Devans dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Gue hilang gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melakukan perjalanan menuju ke pemakaman rahasia iblis leluhur Namun bersamaan dengan hal tersebut tak lama setelah Xiaoyan pergi Belasan sosok pada saat ini muncul di luar pulau iblis leluhur Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan terlihat jelas bahwa mereka berasal dari beberapa kekuatan Dua kelompok pada saat ini saling berhadapan dan salah satu pemimpin dari kelompok segera berbicara Sosoknya berteriak ke arah kelompok lainnya ketika bertanya siapakah yang telah mendapatkan batu jimat Guntur Menanggapi hal tersebut kelompok yang tertuduh juga pada saat ini sedikit menyipitkan mata mereka Pemimpin mereka berkata mungkinkah mereka dari klan Guntur Ajaib tidak memahaminya Sejujurnya ia juga pada saat ini sangat penasaran dengan siapakah yang berhasil mendapatkan batu tersebut Menanggapi apa yang dikatakan oleh kelompok ini Pemimpin dari klan Guntur Ajaib pun seketika kembali mulai berbicara Sosoknya berkata sebaiknya mereka pada saat ini jangan banyak berbicara omong kosong Jangan berpikir bahwa mereka akan bisa mengambil jimat batu Guntur surgawi ini Kedua belah pihak pada saat ini terlihat gontok-gontokan Tetapi sesungguhnya mereka memang tidak bisa memastikan siapakah yang mendapatkan batu Guntur misterius ini Terlebih lagi mereka juga pada saat ini berpikir bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan mereka Dihawatirkan jika mereka bertempur mereka tidak akan mendapatkan keuntungan Begitu mereka melemah tentu saja kekuatan lain akan dengan cepat segera menyerang mereka Keduanya pada akhirnya masih sama-sama terdiam seolah-olah masih berpikir apakah mereka harus bertempur atau tidak Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba sesosok keluar dari pulau iblis leluhur Sosok ini bergegas menuju ke klan Guntur Ajaib dan ia segera menggumamkan beberapa kata kepada pemimpin mereka Wajah sosok itu pun seketika berubah sebelum akhirnya tanpa ragu-ragu sosoknya langsung berteriak Ia segera memerintahkan semua pasukannya untuk mengikutinya mengejar sosok yang dibicarakan Sosoknya bahkan tidak memperhatikan orang-orang dari istana Fenglei yang baru saja mereka hadapi Mereka pada akhirnya berubah menjadi kilatan cahaya dan tersapu ke kejauhan Arah yang mereka tuju juga tidak meninggalkan dunia besar 10.000 iblis Melainkan menuju ke bagian terdalam Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini tentu saja tidak mengetahui bahwa setelah Xiaoyan mengambil jimat batu misterius ini Xiaoyan justru menimbulkan kecemburuan dan sekelompok pengejar dengan cepat mengejar Xiaoyan di belakangnya Xiaoyan pada saat ini duduk dengan tenang di atas bahtera kecil dari rumah lelang 10.000 iblis Menurut informasinya mereka masih membutuhkan sekitar beberapa tahun untuk bisa sampai ke tempat tersebut Mereka juga akan melewati kota besar dan mereka bisa meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan di sekitar Pada akhirnya Xiaoyan pun memberitahukan rencananya kepada semua orang Tentu saja Xia Zhenghui pada saat ini sangat setuju jika mereka harus mampir untuk beberapa saat Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini sedikit terkejut Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan Xia Zhenghui kembali meningkat Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah Xia Zhenghui telah membuat terobosan Xia Zhenghui pun mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya Xiaoyan berpikir bahwa kultivasi dari Xia Zhenghui ini benar-benar tidak lazim Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah Xia Zhenghui berkultivasi menggunakan kerang Menanggapi hal tersebut Xia Zhenghui pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata dengan penuh semangat Xia Zhenghui berkata bahwa sesungguhnya bukan itulah permasalahannya Ia hanya membiarkan mereka semua memasuki ilusi yang dibuat oleh Xia Zhenghui Xia Zhenghui pada akhirnya menghancurkan mereka di dalam ilusi Karena ilusi itu sendiri adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi Setelah jangka waktu ini pada akhirnya pemahaman dari Xia Zhenghui pun semakin mendalam Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menanyai kepada Xia Zhenghui mengenai detail kultivasinya Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan menyatakan bahwa Xiaoyan tidak tertarik dengan hal tersebut Namun meskipun begitu Xiaoyan menyadari bahwa di jalan kultivasi selalu ada cara bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya Selama cara tersebut bisa dipahami oleh seseorang dan bisa membuatnya menjadi semakin kuat Maka hal tersebut merupakan hal yang bagus Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk mundur ke pelatihan Xiaoyan juga berniat memurnikan beberapa ramuan Namun sebelum Xiaoyan bertindak Pada saat ini terdengar suara angin bertiup di belakang mereka Xiaoyan pun menoleh dan melihat ke belakang dan Xiaoyan bisa melihat beberapa sosok Jumlah orang ini juga sepertinya melebihi 50 orang Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah orang-orang tersebut mengejar kelompok Xiaoyan Kelompok dari Chang Sui juga pada saat ini seketika berdiri dan menatap ke arah belakang Mata mereka pada saat ini terfokus tetapi mereka hanya terdiam Sementara itu Xiaoyan akhirnya menoleh ke arah Chang Sui dan yang lainnya Dan berkata mungkinkah seseorang membocorkan mengenai jimat batu misterius Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa tempat ini sangat luas Tetapi pergerakan orang ini benar-benar menuju ke arah Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan yakin sepertinya satu-satunya yang mereka tuju adalah barang yang pada saat ini berada di tangan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menggertakan giginya dan pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan segera menyebar Dengan cepat Xiaoyan merasakan beberapa fluktuasi aura yang kuat Xiaoyan pun bergumam bahwa ternyata ada seorang dogat bintang lima Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengan mereka Pada akhirnya kecepatan dari orang-orang ini benar-benar sangat cepat hingga berhasil menyusul kelompok Xiaoyan Melihat orang-orang ini yang memancarkan niat membunuh mata Xiaoyan pun seketika berubah menjadi gelap Tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba bergegas keluar dengan pedang berat misterius miliknya Melihat kemunculan dari Xiaoyan yang gagah berani pada akhirnya sekelompok orang ini memutuskan untuk berhenti Pemimpin dari kelompok ini seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan memegang trisula di tangannya Sosoknya segera berkata kepada Xiaoyan agar ia menyerahkan jimat batu guntur surgawi Tidak ada gunanya untuk membawa benda ini dan sebaiknya ia segera menyerahkan benda tersebut kepada mereka Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini menggenggam erat trisula dan segera mengangkatkannya ke arah langit Seketika langit menjadi gelap dengan banyak guntur yang pada saat ini menyambar ke trisula miliknya Guntur ini pada akhirnya kembali bergulir dan melihat hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyusut Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa sepertinya apa yang mereka cari benar-benar sesuatu yang berada di tangan Xiaoyan Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini segera berkata dengan dingin kepada pemimpin mereka Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar terlihat terlalu sombong Begitu Xiaoyan selesai berbicara api dari pedang berat misterius pun seketika menjadi lebih kuat Pada saat yang sama kekuatan guntur juga melintas di lengan Xiaoyan dan ledakan yang kuat seketika menyebar Melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini pemimpin dari kelompok ini pun seketika sedikit tersenyum Sosoknya berkata bahwa seorang kultifator petir biasa saja benar-benar berani berlagak di hadapannya Izinkan pada saat ini ia memberi tahu kepadanya kekuatan sejati dari guntur Bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh pada saat ini di antara awan yang gelap dan tebal di langit Petir membumbung dan menghantam ke arah trisulanya yang ia angkat tinggi-tinggi Semua orijin gi yang sangat besar di tubuhnya juga seketika berubah menjadi kekuatan guntur Melihat kekuatan guntur yang sangat ganas ini Xiaoyan pada saat ini menjadi sedikit tertarik Bersamaan dengan hal tersebut sekelompok orang juga pada saat ini segera bergegas menyerang ke arah Xiaoyan dari belakang Xiaozenghui pun berniat untuk bertindak tetapi sebelum ia bergerak Xiaoyan pada saat ini menoleh Xiaoyan berkata bahwa orang-orang ini akan diserahkan kepada kelompok Changsui Sementara itu sebaiknya Xiaozenghui tetap di kapal karena dengan kekuatannya pada saat ini Ia tidak akan bisa ikut terjun dalam pertempuran Xiaozenghui pun hanya bisa terdiam dengan ekspresi keluhan di wajahnya Sementara itu setelah menerima perintah dari Xiaoyan, Changsui dan yang lainnya pada saat ini tidak bisa berdiam diri Mereka pada akhirnya bergegas untuk melawan sosok-sosok yang pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan Dengan kekuatan mereka pada saat ini mereka pada akhirnya dapat dengan mudah menghabisi banyak orang Changsui juga pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan dan menjelaskan identitas mengenai orang-orang yang menyerang ke arah mereka Changsui menjelaskan bahwa pemimpin dari klan guntur ajaib ini bernama Lei Shuang Ia juga ada dalam daftar undangan rumah lelang tingkat surgawi Kekuatannya dikatakan sepertinya berada di tahap awal dari Dogat Bintang 5 Kekuatan guntur yang dahsyat ini juga dapat merusak musuh dengan parah dalam waktu yang sangat singkat Kekuatan tempurnya benar-benar luar binasa dan pada level yang sama Jika tubuh fisik lawannya tidak cukup kuat maka mereka tidak akan mampu menahan kekuatan petir Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sementara Kulin memandangi sosok ramping dari Lei Shuang Sosoknya berkata bahwa ia tidak tahu apakah Tuan Xiaoyan akan bisa menghadapinya Ini benar-benar sangat memusingkan dan bahkan jika mereka bekerja sama Mereka mungkin tidak akan bisa menang melawannya Semua orang pada akhirnya hanya bisa menghala nafas dan pada saat ini hanya bisa fokus dalam pertempuran Sementara itu pada saat ini pertempuran diantara Xiaoyan hendak pecah Xiaoyan tampak sangat bersemangat dan bahkan pada saat ini mengambil inisiatif untuk menyerang Guntur yang menembus langit juga pada saat ini terbungkus dalam trisula milik Lei Shuang Sosoknya juga bergerak dengan lautan Guntur yang berkedip-kedip di belakangnya Awan tebal dan Guntur yang keras pada saat ini seketika membombardir ke segala arah Petir ini seketika diarahkan ke arah Xiaoyan Sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Begitu Guntur hendak mencapai Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan tombak Dewa Guntur Guntur yang baru saja dilesatkan ke arah Xiaoyan pada akhirnya dibalikan oleh Xiaoyan Dan pada saat ini melesat ke arah Lei Shuang Lei Shuang pun seketika sedikit terkejut dan tanpa sadar bergumam ketika melihat senjata Xiaoyan Bahwa ini adalah tombak Dewa Guntur Namun tak lama setelah itu sosoknya pada saat ini segera bersiap dengan serangan Guntur yang melesat ke arahnya Lei Shuang pada akhirnya berhasil menghindari serangan dari Guntur ini dengan memecah kekuatan Guntur Namun meskipun begitu Lei Shuang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Lei Shuang pun tiba-tiba memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi ketidakpercayaan Kekuatan Guntur yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaoyan ini menandakan dengan jelas bahwa Xiaoyan bukanlah seorang kultifator Guntur sederhana Lei Shuang juga seketika merasa bahwa Xiaoyan ini sepertinya berasal dari suatu kekuatan besar atau ras kultifator Guntur Matanya juga pada akhirnya sedikit menyipit ketika menatap ke arah Xiaoyan dan ia lanjut bertanya apakah Xiaoyan berasal dari istana Fenglei Namun sepertinya tidak mungkin karena istana Fenglei tidak memiliki sarana seperti apa yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong Xiaoyan pun segera melesat ke udara dengan busur Guntur yang melintas di lengannya Guntur terus menerus mengembun di antara jari-jarinya dan bola Guntur perlahan-lahan mulai terbentuk Xiaoyan pun berteriak perlahan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik jari penghancur Guntur Bola Guntur pun seketika meledak dengan sinar Guntur yang kuat dan menyapu ke arah Lei Suang Kecepatannya juga sangat cepat dan kekuatan yang mendominasi ini seketika mengejutkan Lei Suang Sumber orijin ki pun seketika melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan lambayan tangannya Betir yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai di sekitarnya Tak lama setelah itu suara ledakan yang menggelegar pun terus bergemak dan kekuatan jari penghancur Guntur ini benar-benar menyapu Lei Suang Seketika semua Guntur di sekitarnya juga runtuh Tubuh Lei Suang juga pada saat ini terpental mundur dengan jejak udara putih yang muncul di tubuhnya Namun meskipun begitu kekuatan fisik dari mereka yang mengolah Guntur tentu sangat kuat Pukulan Xiaoyan ini pada akhirnya tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Lei Suang Namun meskipun begitu wajah Lei Suang pada saat ini berubah menjadi lebih serius Ia pada saat ini menyadari bahwa orang yang berada di hadapannya ini benar-benar merupakan musuh yang cukup kuat Pada akhirnya Lei Suang pun menggertakan giginya dan kembali mengayunkan Trisula di tangannya Origin Ki yang agung berubah menjadi kekuatan Guntur dan mengembun pada Trisula miliknya Setelah beberapa saat pada akhirnya Trisula ini pun segera ditikamkan ke arah Xiaoyan di udara Lei Suang berteriak ketika mengeluarkan teknik naga Guntur ke hancuran surgawi Kekuatan Guntur yang terkumpul di dalam tombak dari Lei Suang pada saat ini mengalir seketika Guntur yang terjalin ini juga berubah menjadi naga Guntur setinggi 100 meter yang merahung ke arah Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini juga bersiap Xiaoyan berniat menggunakan kekuatan dari tinju api fearless dengan tambahan lengan penghancur dewa Kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini telah meningkat dan dengan hal tersebut Tentu saja kekuatan dari ledakan serangan Xiaoyan akan meningkat Namun Xiaoyan pada saat ini juga bereksperimen dengan rencana untuk menggunakan lautan Guntur seruas 2000 meter Kekuatan ini akan dicampur dengan tinju api fearless Ditambah dengan hal tersebut tentu saja serangan ini benar-benar akan sangat mematikan Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu Segera melonjakan api dan Guntur yang dengan cepat terjalin Kekuatan dasyat ini juga seketika mengembun di lengan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini melesat Sementara itu di sisi lain naga petir besar benar-benar meraung ke arah Xiaoyan dan langsung mengenenggelamkan tubuh Xiaoyan Melihat hal tersebut Chang Sui dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terjekut Mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan yang datang dari serangan Lei Suan Mereka semuanya tampak murung melihat Xiaoyan yang pada saat ini tampak ditelan oleh naga Guntur Di tengah-tengah bentrokan kedua belah pihak pada saat ini Kulin pada akhirnya kembali mulai berbicara Kulin berkata sepertinya kedua belah pihak terlihat seimbang Seharusnya tidak ada banyak perbedaan dalam hal kekuatan di dalam pertempuran ini Menanggapi hal tersebut Chang Sui pun menggelengkan kelapanya Dan pada saat ini menyipitkan matanya ke arah pusat benturan Sosoknya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Kulin tidak benar Sumber fluktuasi energi yang dipancarkan oleh Tuan Xiaoyan itu seharusnya berasal dari seorang Dogat Bintang 4 Namun ia pada saat ini tidak mengetahui dengan jelas apakah ia berada di tahap menengah atau akhir Dogat Bintang 4 Tetapi yang dapat terlihat dengan jelas auranya tidak setinggi dari seorang Dogat Bintang 5 Mendengar hal tersebut Duan Zuo pada saat ini juga melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh kekhawatiran Sosoknya lanjut berkata jika kekuatan Lei Song berada di Dogat Bintang 5 Bukankah ia akan dapat dengan mudah menghancurkan Xiaoyan ini Mendengar hal tersebut Su Zizai yang biasanya tidak berbicara banyak omong kosong pada saat ini mulai angkat suara Ia berkata bahwa dalam pertempuran ini masih belum bisa dipastikan semuanya Mungkin saja orang ini telah menyembunyikan kekuatannya dan bukan tidak mungkin bertarung dengan benda langka yang begitu kuat Chang Sui pun mengangguk setuju dan pada saat yang bersamaan Guncangan seketika sekali lagi terdengar di kejauhan Gelombang kejut pada saat ini menyebar ke segala arah bersamaan dengan suara keras yang melonjak Begitu semua orang menatap ke arah pusat benturan Mereka semua bisa melihat lautan api yang mengerikan Saat berikutnya bahkan lebih mengejutkan dengan naga petir yang benar-benar roboh dalam waktu sekejap Sesaat setelah itu sesosok tubuh melesat keluar dari lautan api Sosok tubuh ini diikuti dengan tubuh lainnya yang menggenggam sosok yang ternyata adalah Lei Suang Semua orang pada saat ini terkejut melihat sosok Xiaoyan yang mencekik Lei Suang Xiaoyan juga pada saat ini segera berbicara sebaiknya ia mengatakan kepada Xiaoyan apakah jimat batu ini Jika ia masih ingin bertarung maka Xiaoyan pada saat ini tidak akan menahan diri lagi Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Lei Suang pada saat ini sama sekali tidak ingin mengalah Tubuh Lei Suang pun seketika bergetar hebat dan ia segera melepaskan diri dari Xiaoyan Sosoknya seketika terlempar mundur dan bersama dengan hal tersebut Ia berteriak ketika mengeluarkan teknik transformasi guntur ajaib surgawi Setelah Lei Suang meraung matanya berubah menjadi kilat yang menyilaukan dan banyak garis terlihat di tubuhnya Ia segera melepaskan trisulanya dan ingin melawan Xiaoyan dengan kekuatan fisik Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya tetapi tinjunya perlahan-lahan mengencang Tinju api fearless pada saat sebelumnya telah dikeluarkan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga telah menyerap banyak energi di dalam benturan sebelumnya Dengan begitu maka pada saat ini kekuatan dari lengan penghancur dewa telah maksimal Dalam sekejap mata Xiaoyan pada akhirnya segera melesat dengan tinju keras ke arah Lei Suang Kekuatan dari lengan penghancur dewa juga seketika tercurah Tinju kedua belah pihak pada saat ini benar-benar bertabrakan dengan sengit Kekuatan guntur dari kedua belah pihak juga menyapu satu sama lain Ruang di sekitarnya terus meledak dan berputar seolah-olah tempat ini benar-benar akan diancam dengan keruntuhan Untuk sesaat keduanya tampak imbang ketika bersaing Namun pada saat yang sama jubah beracun dalam lengan Xiaoyan seketika terbang ke leher Lei Suang Ekor dengan jarum beracunnya pada saat ini segera menyengat dengan keras Lei Suang pun berteriak dan pada saat ini kekuatannya mulai tidak stabil Tinju Xiaoyan yang menekannya juga pada saat ini segera membuat suara retakan Suara retakan ini bersumber dari lengan Lei Suang yang pada saat ini sedikit merindih Xiaoyan juga pada saat ini langsung meraih ke arah leher dari Lei Suang dan melesatkan pukulannya Xiaoyan juga lanjut melesatkan tendangannya mengenai perut Lei Suang dengan keras Lei Suang pun memuntahkan seteguk besar darah bercampur dengan organ dalam yang hancur Ia juga bisa merasakan dan mendengar bahwa semua tulang di tubuhnya pada saat ini sepertinya telah hancur Tubuhnya seketika berubah menjadi sangat lemah dan ia bahkan tidak bisa menstabilkan sosoknya Terlebih lagi racun hitam di lehernya juga pada saat ini menyebar dengan cepat Dan matanya tiba-tiba dipenuhi dengan ketakutan Ia bisa merasakan krisis hidup dan mati di hatinya ketika menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya buru-buru mengeluarkan beberapa pil penawar racun dan menelannya Guntur yang kuat juga segera menyapu tubuhnya dengan gila-gilaan untuk menahan penyebaran racun Namun meskipun begitu bahkan jika ia merupakan seorang dogat Akan membutuhkan waktu untuk pulih dari organ dalam yang terserang dan hancur Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini tidak memberinya waktu untuk pulih Tepat ketika Lei Suang menelan pil detoksifikasi sosok Xiaoyan muncul di atas kelapanya Xiaoyan pada saat ini mengacungkan pedang berat misterius di tangannya dan menatap dengan dingin ke arah Lei Suang Selama Xiaoyan berniat maka pada saat ini Xiaoyan akan bisa menghancurkan kelapa dari Lei Suang berkeping-keping dalam sekejap Namun Xiaoyan tidak melakukan hal ini dan hanya menatap ke arah Lei Suang dengan dingin Xiaoyan pada akhirnya perlahan berkata agar Lei Suang menceritakan semua yang ia tahu Mungkin dengan ia yang memberitahukan informasi mengenai jimat batu misterius ini Xiaoyan akan melepaskannya dan membiarkannya hidup Lei Suang pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan dan berpikir bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tetapi pada saat ini ada suara siulan lain di belakangnya Xiaoyan pun menoleh ke arah sumber suara angin dan melihat sekelompok tim muncul di sisi yang jauh Xiaoyan segera menyadari sepertinya mereka memiliki tujuan yang sama dengan Lei Suang Melihat hal ini Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini menundukkan kelapanya Xiaoyan menatap ke arah Lei Suang dengan mata yang dipenuhi niat membunuh Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya tanpa ragu dan berniat menghantamkan pedang berat misterius ke kelapa Lei Suang Sementara itu Lei Suang menyadari apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiaoyan Lei Suang pun segera berkata bahwa mereka bukan Sebelum Lei Suang bisa menyelesaikan kata-katanya Pada saat ini kelapanya benar-benar langsung hancur Di saat yang sama Xiaoyan juga tidak berhenti dan segera mengangkat tangannya Nyala api berkobar dari telapak tangan Xiaoyan dan langsung membakar tubuh Lei Suang menjadi abu Xiaoyan juga mengambil cincin penyimpanan dari Lei Suang dan pada saat ini Xiaoyan membiarkan jiwa Lei Suang pergi dan tidak berencana untuk menghabisinya Metode tegas dari Xiaoyan ini benar-benar segera membuat Chang Sui dan yang lainnya menyipitkan mata mereka Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih menundukkan kelapanya Xiaoyan menatap ke arah cincin penyimpanan dari Lei Suang dan Xiaoyan sedikit memeriksanya Xiaoyan pun terkejut menemukan bahwa isinya benar-benar luar binasa dengan total 700 juta pil orijin ki Tiba-tiba seberkas cahaya melintas di mata Xiaoyan dan perlahan mengangkat kelapanya menatap ke arah sosok yang mendekat dari kejauhan Xiaoyan pada akhirnya bergumam sepertinya utang Xiaoyan akan segera bisa dilunasi Sementara itu di sisi lain setelah melihat kematian dari pemimpin mereka Puluhan anggota dari klan guntur ajaib mundur satu demi satu dengan cepat Mereka pada saat ini bahkan tidak menoleh ketika melintasi orang-orang dari kuil Feng Lei Melihat banyak anggota dari klan guntur ajaib yang pada saat ini berhamburan Orang-orang dari istana Feng Lei juga pada saat ini menunjukkan ekspresi keraguan-raguan Pria yang memimpin kelompok juga pada saat ini mendengus dingin dan bergumam Sepertinya Lei Suang telah gagal Namun mengingat kekuatan yang ia miliki bagaimana mungkin ia bisa dibunuh dengan mudah Mendengar hal tersebut salah seorang di belakangnya juga pada saat ini segera mengkonfirmasi hal tersebut Sosoknya berkata kepada pemimpin mereka yang bernama Wei King Ia menjelaskan bahwa sepertinya Lei Suang juga tidak terlihat ketika klan guntur ajaib melarikan diri Mungkin saja dugaan dari Tuan Wei King benar di mana Lei Suang sepertinya telah terbunuh Mendengar hal tersebut Wei King pun sedikit menyipitkan matanya dan berkata seharusnya itu tidak mungkin Namun jika melihat dari cara klan mereka yang melarikan diri barusan Hal itu terlihat sangat memalukan dan kemungkinan ini juga bisa terjadi Beberapa orang di belakang Wei King pada saat ini mengangguk berulang kali menyetujui apa yang dikatakan oleh Wei King Mereka pada saat ini berada kurang dari 200 meter dari posisi Xiaoyan Wei King yang hendak mendekat juga pada saat ini tiba-tiba membuat gerakan berhenti dan semua orang langsung berhenti di tempat Wei King pada saat ini berpikir jika Lei Suang benar-benar terbunuh maka kekuatannya pasti akan berada di atas bintang 5 Wei King dan Lei Suang telah bertarung satu sama lain dan keduanya berimbang untuk waktu yang tidak diketahui Tidak ada di antara kedua belah pihak yang bisa saling menjatuhkan Oleh karena itu jika Lei Suang terbunuh dapat dikatakan Wei King juga akan dapat dengan mudah dihabisi Wei King pada akhirnya dipenuhi dengan keraguan-keraguan dan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah sosok Xiaoyan di kejauhan Xiaoyan juga di kejauhan pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah sekelompok orang-orang yang berhenti Xiaoyan mengangkat alisnya dan pada saat ini bertanya-tanya mengapa mereka begitu takut untuk mendekat Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar sangat senang menghabisi mereka Dengan begitu maka Xiaoyan juga akan bisa mendapatkan kekayaan dan Xiaoyan tidak bisa membiarkan hal tersebut menghilang Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri Seharusnya mereka memiliki banyak pil origin ki di tangan mereka dan hal tersebut akan menjadi milik Xiaoyan Xiaoyan akan memanfaatkan mereka untuk bisa membayar hutang-hutangnya Xiaoyan pada akhirnya berinisiatif untuk memancarkan aura dari dogat bintang empat tingkat menengah miliknya Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka mengendurkan kewaspadaan Apa yang diharapkan oleh Xiaoyan ini memang benar Karena Weiking tiba-tiba mengangkat kelapanya menatap ke arah Xiaoyan di sisi yang jauh Ia merasakan aura dari dogat bintang empat milik Xiaoyan Ia berpikir bahwa seorang dogat bintang empat memiliki lautan bintang yang lebih sedikit daripada dogat bintang lima Terlebih lagi setelah pertempurannya dengan Lei Shuang tentu saja kekuatannya akan terkuras Sepertinya ini juga merupakan momen yang baik baginya untuk menyerang orang tersebut Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini berpura-pura berbalik dan kembali ke batera Xiaoyan berpura-pura berniat melarikan diri dan melihat hal tersebut Mata Weiking tiba-tiba menyipit dan ia semakin yakin untuk menyerang Pada akhirnya mata Weiking tiba-tiba menunjukkan sedikit tekat dan ia lanjut bergumam Ia berteriak bahwa ia harus mendapatkan jimat batu guntur surgawi Sosoknya pada akhirnya kembali memerintahkan para prajuritnya untuk bergegas Semua orang dari istana Feng Lei pada akhirnya berteriak keras Dan terus mengikuti Weiking mengejar Xiaoyan Terima kasih telah menonton!